Intro Iya kembali di Net Bali dan saya masih bersama dengan Wali Kota Dinpasar, Bapak Remantra disini Pak kita lanjutkan tadi kan sempat jalan-jalan udah ngeliat bagaimana indahnya sekarang Bukat Badung ya Cape juga jalan-jalan duduk aja sekarang Sekarang kita santai duduk lah Nah ini pengembangannya sudah sampai sini saja kah atau ada lagi kejutan lainnya mengenai Bukat Badung? Nah ini kalau ini center point ya Sementara center point juga belum selesai ada beberapa mungkin lagi 200 meter Harapan besarnya ini akan menjadi satu jadi river walk ada jalan di dalam sungai itu sendiri ya Mungkin sampai Buangan dan juga sampai di daerah Kampung Jawa itu Ada jalan? Ya ada jalan seperti ini ya jadi bisa orang berjalan nanti menuju center point Dan juga mungkin sekarang sudah ada grandmaster untuk desainnya itu Itu ada transportasi sederhana nanti juga bisa dipakai Kayak gondola-gondola di Venestia gitu Pak? Ya itu juga nanti untuk mempermudah masyarakat yang mau ke pasar Badung Oke jadi ada alternatif jalur juga melalui tempat ini Ada alternatif seperti itu Jadi Buangan itu kan potensinya besar disana ya bisa untuk transportasi Dan sampai Kampung Jawa itu juga disana juga besar ya Saya rasa disini akan menjadi center point nanti Orang mau jalan ke pasar Badung boleh untuk sehat ya Orang mau naik transportasi itu juga akan boleh Nah ini salah satu juga untuk pemecahan masalah mungkin ya bisa untuk kemacetan apa ya Seperti bis sekolah seperti itu ya Jadi kita berusaha untuk mencari alternatif selain harus kita bangun infrastruktur dan segala macam Jadi Bapak juga berusaha untuk bisa menyelesaikan kemacetan Dengan mencari alternatif-alternatif itu nantinya Nah Pak selain revitalisasi sungai ada juga tadi revitalisasi pasar ya Satu juga yang menarik dari program kerja dan pasar ini adalah smart city Iya betul Dan ini kan sudah digaung-gaungkan lama nih Pak Sekarang ini sampai mana sih Pak kemajuan dari smart city ini sendiri konsepnya? Kemajuannya ya? Bagus ya kemajuannya ya Jadi kalau Nah ini silahkan dilihat sendiri Jadi masyarakat itu biar tidak salah mengerti ya Jadi kalau smart city itu hanya teknologi aja Iya Menyediakan wifi gratis aja Pak Bukan hanya itu Jadi sebetulnya smart city itu bagaimana kita itu mencari suatu pola pelayanan Yang memudahkan masyarakat itu mengakses Dan juga bagaimana caranya kita memecahkan suatu permasalahan Dibantu dengan alat-alat itu sendiri ya Untuk mempermudah mencari akses kejelasannya juga Nah itu Nah kalau kita lihat sekarang masalah smart city di kota dan pasar ya Itu sudah sampai di kelurahan dan juga desa yang sedang dipersiapkan dengan e-sewa kedarmanya Artinya begini Kayak kemarin itu kita belum bisa pakai smart city Ada birokrasi kayak mengurus akte kematian dan santunan kematian Itu kan sampai berbulan-bulan ya Karena administrasi Nah sekarang dengan adanya smart city itu bisa tiga hari selesai Kayak kemarin penanganan pengungsi juga ya Penanganan pengungsi kita tahu jumlah lansia, ibu hamil, bayi berapa, lokasi di mana segala makin Itu sebuah sudah bisa terikot Seperti itu ya Itu baik Jadi penanganannya itu dari SKPD yang bersantikan sudah otomatis dia tahu apa yang dia harus lakukan Nah itu hal-hal seperti itu Kayak sewa kedarma ya Itu merupakan suatu Nanti tanggal 12 ini diresmikan menjadi mall pelayanan publik Bukan hanya untuk pelayanan-pelayanan dari kota dan pasar Tapi ada instansi vertikal yang masuk di sana Seperti PLN juga masuk Satu pintu semua Iya itu Itu nanti satu pintu di sana semua Jadi Nah ini maksudnya smart city urusannya itu bisa selesai di sana Jadi mempermudah akses masyarakat Nah sebenarnya kan mempermudah akses masyarakat pak Tapi kan masalah teknologi pak kembali lagi Apakah sudah menyentuh semua warga masyarakat pak Karena semua lapisan melek dengan teknologi pak Kalau Denpasar saya rasa penduduknya mungkin sudah 75-80% sudah punya Dan kadang-kadang juga kalau dilihat sekarang di masyarakat Denpasar itu ya Terutama anak-anak mudanya Kalau dia lapar sama kebutuhan pulsa Mungkin dia beri pulsa dulu baru dia beri makanan Jadi primer juga pak sekarang ya Jadi kita gak bisa pungkiri itu Dan kalau saya setiap bicara sama masyarakat saya tanya Ada yang gak punya hp gak disini Gak ada yang nunjuk Maunya yang gak punya hp maunya saya beliin gitu Ya itu bercanda aja Tapi ternyata semua punya hp Jadi semua masyarakat itu sudah bisa mengakses daripada teknologi itu sendiri Jadi diperkirakan dari sekian juta masyarakat di Bali Yang aktif menggunakan dalam media sosial itu bisa ada sekitar 1.800.000 Sebenarnya progresnya bagus ya pak Ya kayak pengaduan kita punya peruden pasar segala macam itu Kita bisa mengakses semua ya Jadi rekordnya pun itu gampang dicari apa aja yang belum tersisilin Oh iya pasti itu Jadi begitu ceritanya ya Ya syukur aja kemarin kita kota Denpasar sudah meraih 7 kategori smart city ya Wow dari seluruh kota di Indonesia ya Jadi 7 yang di pertandingan 7 kita dapat semua hal itu Kemarin saya dengar juga kita dapet ranking 4 dalam life able city Kota yang layak disana Mungkin udah dengar juga itu ya Jadi kita ada urutan keempat dari 7 kota Disana ada masalah pendidikan, masalah kesehatan dan segala macam Ya kalau teknologi pak biasanya pasti yang paling ditakutkan adalah menggerus budaya sendiri pak Nah bapak tadi sempat bilang juga pengen mempertahankan budaya untuk kota Denpasar ini kan Itu hal yang paling penting juga pak Ada ketakutan tidak sih pak dengan memasukkan konsep smart city yang penuh dengan teknologi kepada anak muda Betul Ketakutan ada gak sih penuh kebudaya sendiri Teknologi itu ini ya ambivalent ya Bagaikan tisau bermata dua dia ya Kalau tidak cermat kita menggunakan dia mungkin akan bisa berpengaruh yang secara negatif Makanya cermat-cermat lah kita menggunakan hal itu Teknologi itu juga merupakan suatu unsur kebudayaan disana Dan kita itu tidak mungkin akan melarang seperti teknologi digital itu masuk ke wilayah kita Kecuali kalau memang ada undang-undang negara yang melarangnya ya Dan kita tidak akan mungkin harus kontradiktif dengan mereka Kalau kita kontradiktif ini akan lebih mempercepat adanya degradasi budaya itu sendiri bisa distorsi dia Bisa kehilangan Cara satu-satunya sekarang ini kita harus mengintegrasikan Nilai-nilai budaya itu ke dalam teknologi itu sendiri Kalau kita lihat sekarang ya teman-teman ini sudah sangat kreatif Ada Trisandia disana Terus ada Tantra Komik disana Jadi kita jadikan teknologi itu memperkuat kebudayaan kita Dengan jalan kita memberikan kesempatan akses kebudayaan masuk ke dalam satu teknologi Dua periode pak Dua periode udah di Kota Denpasar Wali Kota Denpasar Mereview kembali berbagai macam program kerja yang sudah dilakukan bapak bersama dengan semua SKP Komponen itu Bagaimana pak? Reviewnya sampai berapa persen program kerja yang sudah jalan Begini ya pak Segala pembangunan itu kita harus terukur Karena semua juga diukur Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh perangkat kami Di OPD-OPD kami Sampai lapisan yang terbawah Dari Kepala Dusun dan Kali Sampai juga unsur adat Dari berdesa dan seluruh lapisan masyarakat Tapi sangat bersusun Karena apa yang terjadi selama perjalanan 10 tahun itu Progresnya sangat baik Tingkat Meskipun kita punya PAD kecil ya bu PAD kita tuh gak besar di bawah 1 triliun Tapi disini keterukuran daripada indeks pembangunan manusia Yang mengukur tingkat satu kesejahteraan masyarakat Itu bisa mencapai 82,36 persen Itu sudah di atas rata-rata provinsi dan juga rata-rata internasional Internasional indeks itu 80 Itu artinya disana Jadi akses masalah daya beli Akses masalah kesehatan Masalah pendidikan Dan lain-lain itu Seperti live able city yang dibilang tadi itu Itu sudah mencapai indeks yang lebih tinggi Sehingga kami program kami di Denpasar Mungkin tidak bisa program-program yang memang seperti biasa yang kita lakukan Kita harus betul-betul inklusif Inklusif seperti apa? Bagaimana kita menyentuh hal-hal yang menjadi penghambat suatu produktivitas Seperti contohnya ada rumah berdaya kemarin Jadi supaya tidak ada lagi pasung-memasung di Denpasar ya Ada orang dengan gangguan jiwa di pasung segala macam Itu sudah disiapkan rumah berdaya disana Jadi kita bisa antar, bisa jemput mereka Dan nanti silakan berkunjung mereka sudah bisa berproduksi Mereka sudah bisa buat sabun, bisa nyuci motor Bisa buat dupa dan segala macam Artinya apa? Artinya kan tingkat produktivitas di Kota Denpasar juga meningkat Jadi ya apa yang kita lakukan selama 10 tahun itu Progresnya itu peningkatannya bagus Dan sudah di atas rata-rata Nah ini, ini yang kita harapkan ke depan Sehingga ya program-program seperti ini Kita bisa berjalan Nah seperti ini Mungkin kalau sungai ini Orang, wah ini hanya singkat-singkat hiburan Bukan Ini sebenarnya target besarnya itu Harapan besarnya itu Ini menyelamatkan pariwisata dan melihara pariwisata Bagaimana kalau orang itu tidak di edukasi Dan peradaban kotornya masih tetap Dan itu masuk ke sungai Berapa yang harus dirugikan? Ini visinya jangka panjang sebenarnya? Harus Kita tidak boleh membangun itu hanya Semoga berlanjut terus dan semakin baik ya Pak Harus, harus Nah Pak, pertanyaan kamu kasih ada Penetapannya kan Pak sudah Tinggal seminggu lagi nih Pak Ada persiapan nggak kita untuk menghadapi Pilgub 2080? Saya rasa persiapannya hanya Ya doa restu dengan masyarakat Dan apa yang kita harapkan ke depan ya Semoga Pilkada ini berjalan baik Dan tentunya juga harapannya juga Masyarakat akan harus lebih baik Terutama juga terhadap pelayanan dasar dan segala macam Kalau programnya terlalu tinggi-tinggi Tapi kalau pelayanan dasarnya tidak memungkinkan ya Tingkat indeks pembangunan manusia juga masih rendah Ya kan cuma saja Nanti bisa kita kehilangan suatu hal yang Umpama begini Kita anggap itu sebagai kebocoran ekonomi Oke pembangunannya Infrastrukturnya maju segala macam Tapi Masyarakat lokal tidak bisa untuk Apa namanya Tidak bisa untuk memanfaatkan hal itu Sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi Ingkat per kapita masih rendah Pelayanan dasarnya juga masih rendah Ini kan sangat Sangat Apa samanya Sangat ragis sekali Sehingga perlu ada Seperti yang kita jalankan program ini Kita selesaikan dulu masalah Program-program pelayanan dasar Seperti kesehatan mereka Pendidikan mereka Dan daya beli mereka Sudian pasar sekarang ya Sudah apa namanya Universal health coverage itu sudah Hampir 100% sekarang ya Hampir 100% Itu kan kewajiban antara pihak selasa Dan juga pemerintah kemarin Dan termasuk juga Penekanan daripada Angka putus sekolah Jadi ada Angka partisipasi kasar Dan Dan Murni kita itu Itu sudah Di atas 90 Jadi harus sudah Saya rasa masalah Sembilan tahun wajib belajar itu Di Denpasar Saya rasa sudah Sudah berjalan dengan baik Ya tantangannya Ini kan 12 tahun Jadi persiapannya Cuma mohon 200 wajib ada di masyarakat Nah iya persiapan demikian Ya juga Ya jelas Ya mohon juga dalam hal ini Mungkin bisa melihat ya Masyarakat bisa melihat Apa yang memang sudah kita Kerjakan Dan harapan itu mudah-mudahan Harapan ini bisa menjadi Harapan mereka juga Bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi Pak tapi waktu kita sangat singkat Terima kasih untuk Waktunya Pak Bincang-bincangnya sangat singkat Tapi informatif sekali Oh iya betul Cuma kedepannya semakin susah ya Pak Mudah-mudahan sama-sama Terima kasih Pak Raya Mantra Mari Nah itu dia berbincangan saya Bersama dengan wali kota dan investor Pak Raya Mantra Tetap di NetBali Kita akan kembali Dengan berbagai informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!